Hari pertama di Kuwait cuaca panas jadi kendala, pemain Timnas Indonesia dipaksa Sinta Aeyong. Timnas Indonesia yang langsung menggelar latihan perdana setibanya di Kuwait memiliki kendala bedar yakni panasnya cuaca di Kuwait. Timnas Indonesia telah tiba di Kuwait pada Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022, pukul 0.05 WIB dini hari. Tak menunggu lama, pasukan Sinta Aeyong langsung menggelar latihan perdana. Skuad Garuda menjalani latihan perdana di Stadion Tamir, Kuwait, pada Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022, malam waktu setempat, tulis PSSI sebagaimana dikutip bolasport.com, Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022. Cuaca panas menjadi kendala berarti Timnas Indonesia pada hari pertama mereka berlatih di Kuwait. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Mark Klok bahkan sempat mengunggah suhu udara di Kuwait mencapai 40 derajat. Irfan Jaya, dalam wawancara dengan Youtube PSSI juga merasakan hal serupa. Kalau cuaca harus adaptasi juga ya, soalnya cuaca di sini sedikit panas, Ujarnya seperti dilansir bolasport.com dari Youtube PSSI yang tayang Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022. Lebih panas dari di Indonesia, hawanya panas. Jadi kita harus adaptasi dari sekarang. Meskipun kita latihan malam, tapi hawanya panas, tambahnya. Duta besar Indonesia untuk Kuwait, Lena Mariana yang datang bersama supporter membahas soal perakiraan soal cuaca di Kuwait kepada Direktur Teknik PSSI, Indra Shafri. Lena Mariana menjelaskan kepada Indra Shafri agar skuad Garuda dipersiapkan dengan baik selama di Kuwait. Pasalnya di Kuwait saat ini memasuki musim panas, sehingga suhu rata-rata bisa mencapai 45 derajat Celsius pada siang hari. Cuaca panas benar-benar mempengaruhi pemain tim Nas Indonesia. Dalam video di PSSI TV, Sin Taeyong memotivasi para pemainnya setelah menggelar latihan. Para pemain terlihat murung. Kemungkinan ini adalah permintaan Sin Taeyong kepada para pemainnya untuk melawan cuaca panas sehingga tak mudah lelah. Kalian harus pikir baik-baik, kita sudah jauh-jauh naik pesawat, ujar Sin Taeyong. Capek-capek terbang, tetapi murung seperti itu. Memang kita nggak boleh jadi peringkat satu di grup. Kita peringkat satu, kita bisa pulang degan senyum. Tapi kita sudah datang sama-sama semua, dengan tim lain, dan harus tanding tiga pertandingan. Bagaimana kita kalau gugur, bagaimana coba, pasti kita akan menunduk dan lebih capek, tambahnya. Dalam kualifikasi Piala Asia 2023, Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Kuwait. Tim Nas Indonesia akan menghadapi Kuwait pada Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Kemudian menghadapi Jordania pada tanggal 11 Juni tahun 2022, dan kontra Nepal pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!